Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat diperintahkan untuk diulang. Hal itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara gugatan pemilu yang diajukan oleh Irman Gusman Senin 10 Juni 2024. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang, ujar Ketua MK Suhartoyo. MK memberikan waktu 45 hari bagi KPU untuk menyelanggarakan pemilihan itu. Pemungutan itu harus menyertakan Irman Gusman sebagai peserta. Irman sebelumnya merupakan calon legislatif DPD dari Provinsi Sumatera Barat yang sudah tercatat di daftar calon tetap. Akan tetapi namanya yang sudah masuk dalam daftar dicoret oleh KPU dengan alasan baru 4 tahun bebas dari penjara karena korupsi. Hal ini mengacu aturan Mahkamah Agung No. 28 Tahun 2023 mengenai syarat terpidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih harus melewati waktu 5 tahun untuk bisa mencalonkan diri. Dia pun mempersoalkan pencoretannya dari DCT saat Pilek 2024 dan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatannya dimenangkan hakim PT UN yang menganulir pencoretannya dari DCT. Namun putusan PT UN itu tak dilaksanakan KPU sehingga dirinya menggugat melalui MK.